Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu jilid yang keempat Lihatlah, dengarlah, dan ulangilah Di halaman satu ini nak Yaitu ada sebuah hiwar Hiwar itu adalah percakapan Ya, antara soleh dan muawiyah Antara soleh dan muawiyah Soleh Kaifah syafarta ila makkata ya muawiyah Bagaimana perjalananmu ke Mekah wahai muawiyah? Dijawab oleh muawiyah Syafartu bittu iroti Perjalanan saya menggunakan pesawat Soleh Wa kaifah syafarta minal koryati Dan bagaimana perjalananmu dari desa? Muawiyah Perjalanan saya dari desa menggunakan kereta api Soleh Suma maza Kemudian apa? Muawiyah Kemudian kami telah mengendarai pesawat ke Jeddah Soleh Hal madinatul jeddata kabiratun Apakah kota Jeddah besar? Muawiyah Naam kabiratun Iya besar Soleh Suma maza Kemudian apalagi Muawiyah Muawiyah Suma zahabna bilhafilati ila makkah Kemudian kami pergi menggunakan bus ke Mekah Suma zahabna ila madinati bisayyarati Kemudian kami pergi ke kota menggunakan mobil Soleh Sausaffiru ila mesir bit darojati Saya pergi ke Mesir dengan sepeda Suma ila juddata bis safinati Kemudian saya ke Jeddah menggunakan kapal Muawiyah Satasilu ba'adassanah Muawiyah Kemudian saya sampai setelah satu tahun Nastamir al-maddassani Kita lanjutkan kepada yang kedua Unzur wastami'a wa'aid Lihatlah, dengarkanlah, dan ulangilah Nah, disini nak terdapat gambar yang disertain dengan bahasa Arabnya Sebenarnya nak, disini kita sudah mengetahui Ya, secara tidak langsung Karena diatasnya itu ada gambar Di bawahnya itu langsung ada bahasa Arabnya Ya, contohnya Yang pertama yaitu Yusafirun Yaitu berpergian Yarkabu Mengendarai Yasilu Sampai Darojatun Sepeda Hafilatun Bus Toirun Pesawat Kitorun Kereta api Safinatun Kapal Madinatun Kota Sanatun Tahun Kaifah Bagaimana Suma Kemudian Baada Setelah Nah, Ananda Ustazah Itu adalah arti dari gambar-gambar yang ada di nomor dua ini Semoga Ananda Ustazah dapat memahaminya Dan mudah untuk menghafalkannya Amin Ya Rupal Alamin Nah, Ananda Ustazah Kita lanjutkan kepada Al-Maddah Atau At-Tamrin Ya, nak Disini lebih kepada latihan Ya, nak Ya, yaitu ada di halaman dua Sil Hubungkanlah Nah, disini Ananda Ustazah Berarti kita menghubungkan ya Seperti yang di atas itu, nak Ya, ada seperti tarik garis Ya, nak Ya Nah, yang pertama Yaitu Ada gambar apa disitu, nak Yaitu ada gambar Kereta api, ya nak Ya, nak Ada yang masih ingat, nak Kereta api itu bahasa Arabnya apa Ya, pinter Al-Logat Al-Arabiyah Kereta api Kitorun Ya, nak Ya, jadi yang pertama Yaitu jawabannya Kitorun Yang kedua Yaitu Yarkabu Ya, nak Ya, yang kedua Yarkabu Yang ketiga Yaitu Gambar bus, nak Nah, bahasa Arabnya bus Yaitu Hafilatun Ya, nak Ya Nah, lanjut Nah, yang khaw Yaitu Ba'dah Tulisannya Jelas ya, nak Ya Berarti jawabannya Ba'dah Nah, yang Zah Yaitu Apa ini, nak Orang yang telah sampai, nak Bahasa Arabnya berarti Yasilu Yang kemudian Yang Zah Yaitu Summah Ya, tarik garis Ketulisan Summah Kemudian Yaitu Gambar pesawat, nak Ya Ba' Gambar pesawat Yaitu Toirun Ya Kemudian Orang Yang berpergian Yang Sa Berarti jawabannya Yusa Viru Yang Ha Yaitu Safinatun Yang berarti Kapal Yang Dal Yaitu Madinatun Ya, nak Gambar Gambar Kota Kemudian Yang Ro Yaitu Kaifa Tulisannya Ada di Atas Kaifa Kemudian Gambar sepeda Bahasa Arabnya Adalah Daro Jatun Nah Ananda Ustazah Kita lanjutkan Kepada Yang Di bawahnya Ya, nak Ya Nah, disini Juga sama Nak Yaitu Menarik garis Ananda Ustazah Yang paling penting Al-Muhim Mujiddan Yaitu Darifu Al-Ma' Nah, ya Yang penting Yang pertamanya Yaitu Ananda Ustazah Harus tahu dulu Artinya Apa Nah, sekarang Saya contohkan Yaitu Ustazah Mencontohkan Dari Al-Mufrodat Kosa kata Yasilu Ya, nak Silahkan Ananda Ustazah Lihat Ustazah Akan menarik Garis Yasilu Ya Akan kemanakah Gambarnya Atau garisnya Nah, Ananda Ustazah Ternyata Garisnya Menunjukkan Kepada Gambar Seorang Anak Laki-laki Yang baru saja Turun Dari Sebuah Pesawat Nah, untuk selanjutnya Silahkan Ananda Ustazah Berlatih Ya, nak Ya Sebagaimana Yang sudah Ustazah Contohkan Contohnya Hafila Hafila Artinya Bus Akan kemanakah Panah tersebut Ya, nak Ya Tetap semangat Ya, nak Nah, Ananda Ustazah Kita lanjutkan Kepada Buku Halaman Tiga Ya, nak Yang mana Disini Juga Sama Masih Terdapat Atamrin Ya, yaitu Latihan Istamiya Wadoa Ya, dengarkan Dan letakkanlah Nah, disini Ustazah Akan mencontohkan Juga Ya, nak Ya Nah, kita Nanti Mendapatkan Sebuah Audio Ya, yang Mana Audio itu Menentukan Jawaban Dari Soal Di gambar Ini Ya, nak Nah, contohnya Rokmul Wahid Nomor 1 Ya, nak Nah, ustazah Disini Akan Berbicara Tentang Hafilatun Nah, hafilatun Berarti Jawabannya Ada di alif Atau di bak Perhatikan ya, nak Nah, ananda Ustazah Ternyata Jawabannya Di alif Ya, nak Ya, karena Yang bak itu Jawabannya Adalah Ba'da Sementara Yang ustazah Minta Adalah Hafilah Berarti Yang bergambarkan Sebuah Bus Ya, nak Ya Nah, sampai Disini Silahkan Ananda Ustazah Melanjutkan Ya Yang kedua Yaitu Sanatun Silahkan Ananda Ustazah Meletakkan Ya, atau Mencontreng Garisnya Yang ketiga Yaitu Madinatun Yang keempat Yaitu Yarkabu Yang kelima Yaitu Safinatun Silahkan Dikerjakan Ya, ananda Ustazah Nah, lanjut Kepada Yang disebelahnya Sama, ya, nak Istimau Wadu'airok Massohi Nah, yang disini Ananda Ustazah Kita Meletakkan Nomor yang Sohe Nanti disini Ada audionya juga, nak Ya Contohnya Yang pertama Disini Ustazah Akan menyebutkan Mufrodat Safinatun Berarti Jawaban Nomor satu Ada di Huruf Jim Nah, untuk Selanjutnya Yang nomor dua Ustazah Akan menyebutkan Yasilu Yang ketiga Adalah Yarkabu Yang keempat Adalah Hafilatun Yang kelima Adalah Ba'dah Silahkan Ananda Ustazah Yang soleh Dan soleha Mengerjakannya Ya, nak Nah, selanjutnya Ananda Ustazah Kita Akan Mencoba Mengerjakan Latihan Lima Ya, nak Ya, nak Nah, yang mana Nah, disini Nanti Akan Dimunculkan Sebuah Gambar Ya, sesuai Dengan Gambar itu Kita Menjawab Bahasa Arabnya Contohnya, nak Ustazah Arakmul Wahid Ya, ustazah Menghadirkan Yaitu Sebuah Gambar Bus Ya, ada yang masih ingat, nak Gambar bus itu Bahasa Arabnya Masih ada yang ingat? Ya Sohi Yaitu Al-Loghat al-Arabiyah Bus Hafilatun Ya, berarti Ananda Ustazah Di bagian Hafilatun Ananda Ustazah Conteng Ya, nak Ya, sebagai Seperti Tanda Benar Nah, yang kedua Dilanjutkan kepada Ananda Ustazah Sampai yang nomor Dua Yang nomor dua Yaitu Tahun Nomor tiga Orang yang berpergian Yang keempat Pesawat Yang kelima Kereta api Yang keenam Kota Yang ketujuh Bus Yang kedelapan Setelah Yang kesembilan Mengendarai Yang kesepuluh Bagaimana Yang kesebelas Kemudian Kemudian Dan yang kedua Belas Sepeda Nah, silahkan Dikerjakan ya Ananda Ustazah Nah, untuk yang di halaman Empat ini Nak Ya, atam Rinsadisnya Untuk Latihan yang keenamnya Dok Khotok Ya, tanda silang Malal kalimatilmu Salifati Nah, Ananda Ustazah Silahkan letakkan Tanda silang Untuk kalimat yang berbeda Ya, nanti Akan ada audio Ya, nak Ya, nanti ketika lomba itu Akan ada audio Nah, yang menandakan Itu adalah perbedaannya Ya, insya Allah Ini mudah Ya, nak Ya, kemudian Kita lanjutkan Kepada Tambahin yang ketujuh Asir ila Menasma Yaitu Silahkan Tunjukkan Apa yang kamu dengar Ya, disini Ada tiga soalnya Ya, nak Ya Nah, coba perhatikan Ananda Ustazah Sudah contohkan Nah, yang pertama Al-misal Sa'akulu ilaikum jami'an Al-mufroda Ba'dah Ba'dah Berarti Jawaban Nomor satu Yaitu Di huruf Ta Ya, nak Ya, tulisannya Ba'dah Yang kedua Yaitu Sanatun Sanatun Rahmusalis Yarkabu Nah, nanti disini Akan ada audionya Ya, nak Ya Nah, kita lanjutkan Kepada latihan delapan Ya Yang mana Perintahnya Kulis Surota Musyaro Ilaiha Nah, maksudnya Nak Yaitu Kita Menyatakan Indikasi Gambar Yang ada di bawah ini Ya, nak Yang sesuai dengan kenyataannya Ya Al-mishal Contohnya Nomor satu Ya, Rokmul Wahid Nah, yaitu Ada seorang gambar Ya Yang ingin menaikin mobil Berarti Al-lugatul Arabianya Yarkabu Ya, nak Ya Lanjut Kepada nomor dua Yaitu Gambarnya Tahun Yaitu Sanatun Nah, ananda ustazah Silahkan Melanjutkan Atau Menulis Ya, nak Ya Nah, gambar-gambar Yang ada Di Latihan delapan Ini Ya Kalau dibilang kulil Berarti katakan Ya Berarti nanti itu tuh Ada penyebutan Ya Tapi kalau seandainya Nanti Disuruh tulis Berarti ananda ustazah Cukup menuliskan Mufrodat Yaitu Sesuai Dengan Gambar Yang ada Ya, nak Ya Nah, kita lanjutkan Yaitu Pada halaman lima Ya, nak Ya Nah, perintah soalnya Tab dari Soala Wajawaba Ma'azza Milika Kama Fil Misal Yaitu Ananda ustazah Menggantikan Soal Dan jawaban Dengan Yang telah Ada Tanda Di bawahnya Ya, nak Contohnya, nak Ya, yang pertama Kaifah Safarta Minel Koryati Bagaimana Perjalananmu Dari desa Safartu Minel Koryati Bikitori Perjalanan Saya Dari Desa Menggunakan Kereta Api Nah, disini Ananda ustazah Yang Huruf Hijaiahnya ini Bikitori Nah, bisa diganti Dengan Sayyaroti Hafilati Atau Darojati Ya, nak Ya Nah, yang disini Warna Tulisannya Buwarna Merah Diganti Dengan Yang telah Disiapkan Kolom Di bawahnya Ya, nak Ya, nak Contoh Nagina Yang kedua Bagaimana Perjalananmu Dari Kemekah Ya, Khalid Safartu Bikitori Saya Perjalanan Saya Menggunakan Pesawat Nah, Ananda Ustazah Ternyata Huruf Merahnya Ya, yang Berwarna Merah Disini Ada dua Yaitu Makkata Dan Bikitori Nah, disini Ananda Ustazah Tugasnya Mengganti Tubadil Ya, mengganti Kata-kata Yang telah Disediakan Di bawah Kolomnya Ya, yaitu Saya contohkan Disini Kita ganti Anak Ya Selanjutnya Suma Mazah Kemudian Apa Ya, berarti Yang Orang Ya, disini Ya, anak Ya Kemudian Yang keempat Ya, seperti itu Ya, anak Ya, tinggal Diganti-ganti Saja Ya, anak Ya, huruf Yang merah Diganti dengan Sesuai kolom Yang tersediakan Nah, anak Anda Ustazah Kita lanjut Pembahasannya Pada halaman 6 Kemudian Soal selanjutnya Hal madenai Hal madenai Hal madenai tujuddata Jamilatun Nah, jamilatun Apakah Kota jadah itu Bagus Atau indah Ya, katanya Indah Ya, yang awalnya Kabirotun Kita ganti Menjadi Jamilatun Ya, anak Ya, kemudian yang ke-6 Yaitu Sausafiru ila Makkata bidaro jati Ya, saya akan pergi ke Mekah dengan sepeda Nah, kita ganti disitu menjadi contohnya ya, anak Kita ganti Sausafiru ila Tunusa Bilha filati Ya, anak Kemudian yang ke-2 Satasilu ba'da Usbu'in Nah, disitu Jelas ya, anak Berarti kita tinggal mengganti saja Huruf yang merah Menjadi sesuai dengan yang ada di dalam kolomnya Nah, kita lanjutkan, anak Pada latihan tujuh Yaitu Perintahnya Amarnya Hawir zami lika hawlal jadwali Maksudnya, anak Disini adalah Jadwal wawancara dengan rekan kerja Ya Nah, jadi ini adalah sebuah jadwal Ya Dimana yang pertama Kolom yang pertama Yaitu ada Hindun Hindun Coba lihat, anak Di bawahnya Ada makkata Hindun Mau pergi ke Mekah Menggunakan apa, ustazah? Lihat, anak Di sebelahnya Menggunakan kitori Yaitu kereta api Ya, anak Ya Berarti Cara penulisannya Zahab tu hindun Bil kitori Ila makkata Ya, anak Selanjutnya, anak Yaitu Anas Nah, Anas ini Mau kemana, anak? Mau ke Dimasko Menggunakan apa? To Iro Ta Berarti Cara penulisannya Zahab tu anas Bil To Iro Ti Ila Dimasko Ya, anak Ya Kemudian lanjut lagi, nak Umar Mau kemana, Umar, nak? Mau ke Jakarta Berarti Dia menggunakan kitori Kitori kereta api Ya, anak Ya, cara penulisannya Zahab tu Umar Bil Kitori Ila Jakarta Selanjutnya, soliha Mau kemana, soliha, nak? Mau ke Ribab Ya, mau ke Ribab Nah, menggunakan apa, dia, nak? Menggunakan sayyaro Nah, berarti cara penulisannya Zahab tu soliha Ta Bil Sayyaro Ti Ilar Ribab Ya, seperti itu, ya, nak, ya Kemudian, Hamid Hamid Menggunakan apa, dia, nak? Menggunakan hafilah Mau kemana? Juddah Mau ke Juddah Nah, cara penulisannya gimana, Ustazah? Sama, ya, nak, ya Zahab tu Hamid Bilha filazi Ila Juddah Ya, nak, ya Hamid Pergi ke Juddah Menggunakan Bus Ya, nak, ya Sampai akhir, ya Ada Maha Ada Abir Ada Fathaya Ada Sa'idun Ya, nak, ya Disini Kita lanjut Kepada Materi Yang ada Di halaman Tujuh Ya, nak, ya Nanti, ya, nanda, Ustazah Silahkan dibaca Pada halaman Tujuh ini, nak Perintahnya Adalah Istami' Wada'i Rokmasuhi Berarti Dengarkanlah Dan letakkanlah Nomor Yang benar, ya Berarti nanti Disini ada Audionya, ya Nomor Satu Rokmul Wahid Nomor satu Ustazah Akan menyebutkan Kata Hafilatun Hafilatun Rokmusani Yaitu Sanatun Rokmusalis Hitorun Rokmusrabi Darajatun Rokmushamis Ta'iratun Silahkan Ananda Ustazah Menuliskan Sesuai Dengan Yang Ustazah Sebutkan Tadi Ya, nak, ya Nah, sama, nak, ya Yang di bawahnya juga Nah, disini Ananda Ustazah Menuliskan Yaitu Angka, ya Huruf Yang benar Sesuai Dengan Mufrodat Yang Ustazah Sebutkan, ya Nomor Wahid Ya, nomor Satu, nak Silahkan Ananda Ustazah Menuliskan Nomor Satu Di Gambar Yasilu Yasilu Ya, orang yang Sampai Nah, kemudian Yang kedua Toburun Toburun Ta, ya, nak, ya Toburun itu artinya Antri Ya, nah Yang ketiga Yaitu Kur'anun Yang keempat Hafilatun Yang kelima Yusafirun Yang keenam Yaitu Madinatun Nah, silahkan Ananda Ustazah Yang soleh dan soleha Menuliskan Huruf Atau Nomor Sesuai Dengan Mufrodatnya Nah, kita lanjutkan Ya, nak Yaitu Materinya Yang ada Di halaman 8, ya Sama-sama Kita coba Mengerjakan Soalnya Yang pertama Kaifah Safaroh Mubarokun Ilamak Kata Bagaimana Perjalanan Mubarok Kemakah Jawabannya Menggunakan Pesawat Disini Yaitu Ada Sebuah Cerita Yang mana Nanti Ananda Ustazah Yang mencocokkan Sesuai dengan Cerita Tekstnya Sekarang Dari Ustazah Dulu Ya, nak Ya Ananda Ustazah Silahkan Mencoba Mengisi Ya, nak Ya Kemudian Kita lanjutkan Yang ke nomor 2 Dengan Apa Mengendarai Kejeda Jawabannya Dengan Mobil Nah, ya, nak Yang ketiga Kaifah Zahabah Umar Ilamad Nanti Bagaimana Umar Pergi Ke kota Jawabannya Menggunakan Bus Silahkan Ananda Ustazah Mencocokkan Kalimatnya Ya, nak Nomor 4 Yaitu Kaifah Safarot Jabirun Minalkor Yati Bagaimana Perjalanan Jabir Dari Desa Yaitu Menggunakan Kereta Api Ya, silahkan Ditulis Ya, nak Ya, sesuai Dengan Yang Ustazah Ucapkan Terus Yang kelima Yaitu Hal Madin Natu Jad Data Kabir Ratun Apakah Kota Jeddah Itu Besar Jawabannya Iya Ya, lanjut Nomor 6 Kaifah Yadhabu Ma'nun Ilal Ba'iti Jawabannya Adalah Dengan Sepeda Yang ketujuh Mata Saya Silu Habibun Ilal Madaros Kapan Habib Sampai Ke Sekolah Nah, usah Saya artikan Dulu, ya, nak Jawabannya Atau pilihan Gandanya Yang pertama Yaitu Ba'ada Sa'atin Setelah Satu jam Ba'ada Sa'ataini Setelah Dua jam Al-yaumu Satu hari Ba'ada Setelah Si Sa'atin Yaitu Setelah Tiga jam Nah, yang Jawaban Yang usaha Minta Adalah Setelah Dua jam Ya Nah, kita lanjut Kepada Soal Nomor Delapan Madaros Kibu Ilam Mak Kata Menggunakan Apa Atau Mengendarai Apa Ke Mekah Jawabannya Adalah Mobil Ya Silahkan Ananda Ustazah Meletakkan Yaitu Jawaban Sesuai Dengan Yang Ustazah Berikan Tadi Ya, nak Lanjut Kepada Latihan Atamrin Sembilan Di halaman Sembilan Ya, nak Disini Ada Sil Yaitu Mencocokkan Kalimat Atau Menarik Garis Nah, yang Pertama Disini Sudah Dicontohkan Ya, nak Ya Yaitu Jawabannya Nah, selanjutnya Yang kedua Bagaimana Perjalanan Kamu Dari Desa Jawabannya Ada Di Gym Perjalanan Saya Dari Desa Menggunakan Kereta Api Kemudian Lanjut Kepada Nomor Tiga Ya, nak Ya Bagaimana Perjalanan Saroh Ke Turki Jawabannya Ada Di Kho Ya, nak Ya Sata Zahabu Sarotu Bito Iro Sara Pergi Dengan Pesawat Ya, nak Ya Kemudian Lanjut Kepada Nomor Empat Bagaimana Kamu Pergi Ke Kota Ya, nak Ya Jawabannya Ada Di H Ya, nak Ya Saya Pergi Ke Kota Menggunakan Mobil Ya Lanjut Kepada Nomor Lima Artinya Kemana Mahmud Pergi Menggunakan Mobil Jawabannya Ada Diba Sayusafirum Mahmudun Ila Umana Nah Mahmud Pergi Ke Umana Ya, nak Ya Ke Rumah Paman Atau Umana Ini Bisa Tempat Ya, nak Ya Nah Lanjut Kepada Nomor Enam Ya, nak Ya Hal Apakah Pesawat Sampai Hari Ini Jawabannya La Saya Silu Kodan Jawabannya Ada Di Tidak Ya Dia Sampai Besok Ya, nak Kemudian Yang Nomor Tujuh Apakah Ada Pesawat Di Desa Jawabannya Apa, nak La Lam Ajit Saya Jawabannya Tidak Tidak Ada Fahim, tung Kita lanjutkan, nak Yaitu Yang Di bawahnya Nomor Enam Sil Baina Jumlati Wasurati Tarik Garis Antara Kalimat Dan Gambar Nah, disini Yang Nomor Satu Berarti Artinya Saya Telah Berpergian Dari Desa Menggunakan Kereta Api Berarti Jawabannya Ada Di Ba Gambar Kereta Api Lanjut Kepada Nomor Dua Yaitu Artinya Kami Kami Telah Mengendarai Pesawat Dari Lahur Ke Jedah Nah, yang digaris Bawai Disini Adalah To Irota Apa Arti To Irota Yaitu Pesawat Jawabannya Ada Di Alif Kemudian Yang Ketiga Yaitu Zahabna Bilha Fileti Minel Madineti Ilal Koryati Kami Telah Pergi Menggunakan Bus Dari Kota Ke Desa Berarti Jawabannya Ada Di Huruf H Gambar Bus Yang Keempat Nak Saya Mengendarai Sepeda Dari Rumah Ke Sekolah Jawabannya Ada Di S Gambar Sepeda Kemudian Nomor 5 Nak Saya Telah Sampai Ke Kota Kemarin Dan Perginya Satu Hari Jawabannya Ada Di Huruf T Gambar Orang Yang Turun Dari Pesawat Kemudian Yang Nomor 6 Saya Telah Mengendarai Mobil Ke Sekolah Berarti Jawabannya Ada Di Huruf Gym Gambar Mobil Yang Di Halaman 10 Ini Ananda Ustazah Ananda Ustazah Hanya Menuliskan Contoh Tulisan Jelas Yang Ada Di Atas Kemudian Diikuti Dan Disambung Yang Di Halaman 11 Ini Yaitu At Bit Bishakal Yaitu Aturlah Garisnya Bishakal Yang A Kaifah Berarti Fathah Di Huruf Kaf Ya Huruf Sukun Dan Fa Adalah Huruf Fathah Kemudian Yang Kedua Ismun Yang Ketiga Muhammadun Yang Keempat Naam Yang Kelima Koryatun Yang Keenam Makatun Yang Ketujuh Sanatun Yang Kedelapan Hal Ya Nak Untuk Yang Enam Ini Yang Halaman 11 Ini Ananda Ustazah Menuliskan Kembali Uktub Tulislah Jadi Insyaallah Bisa Semua Nah Mari Ananda Ustazah Kita Lanjutkan Materinya Di Halaman 12 Nah Pada Halaman 12 Ini Nak Yaitu Sebuah Permainan Ya Yang Yang Mana Belajar Mengucapkan Apa Yang Dilihat Ya Nah Jadi Setelah Ustazah Simpulkan Ini Maka Dapatlah Kesimpulan Bahwasannya Ini Dipermainkan Oleh Dua Tim Atau Paling Sedikit Dua Orang Yang Pertama Memilih Sejumlah Kartu Satu Atau Dua Ya Nah Nah Kemudian Maju Terlebih Dahulu Menurut Dengan Urutannya Ya Nak Ya Nah Ananda Ustazah Mari Sama-sama Kita Lebih Semangat Ya Nak Untuk Belajar Ini Dan Semoga Allah Membalas Semua Apa Yang Telah Kita Kerjakan Inna Ma Amalu Bin Niat Sesungguhnya Semua Itu Tergantung Pada Niatnya Nah Sekarang Kita Adalah Tolabul Ilmi Yaitu Menuntut Ilmu Maka Insyaallah Allah Akan Membalas Semuanya Sesuai Dengan Perbuatan Yang Kita Lakukan Ya Naya Sebagaimana Yang Ada Dalam Hadis Rasulullah Itu Nak Bahwasannya Tolabul Ilmi Faridatun Ala Kulli Muslimin Wal Muslimat Sesungguhnya Nak Menuntut Ilmu Itu Wajib Hukumnya Bagi Setiap Muslim Dan Muslimah Ya Naya Maka Insyaallah Kita Berada Pada Jalan Allah Apabila Ada Materi Pembahasan Bainaya Daik Auladina Jilid 4 Ini Nak Silahkan Diskusikan Sama Ustazah Ya Nak Mari Sama-sama Kita Belajar Untuk Kedepannya Agar Lebih Baik Lagi Suma Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima